Hai Ono bit asing makruha bit asing makro contoh zaman bangun masjid sampai ukir wapi kapin sampai ganggu kekhususannya wong sholat akhirnya gailang pengiranan untuk ukiran itu makro yo sholat kayak pakaian semacam-macam kakaian tulisan itu makro ada nom 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 soalnya aku tahu ngunuh-nggarep kuno narek nom sholat kaosan lu tulisannya u sing mojo iki gendeng let sing mojo tepah aku wajib itu tak jongkrok no allahum shilala mohammad bangga pun teman eh zaman gak tahu rungun ikut ah Oh deso Hai ngonok dron muru pabang lu kapi es kerep-kerep pabang Oh ayu katrok kainak zaman mari nyawang ikut nyawang raiku berarti raiku ngomong banding no karo iku kangen nah tolong aku sing ngremot tak ceblok noraini ngeregat mo jembo aku ini operator aku yang endel sisan malah dindek-dindek no Hai mas aku ganti-gateng no gara-gara iku malah dindek-dindek no allahum shilala mohammad Yahi lutviniku ya Allah tawadu'i Masya Allah saya akan lebih mudah dari beliau ngonu iku yuk sungkem salaman kus kandel kus hai 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 laku petok balak balik ambil arah iki Hai Kak tahu disangon yang hai 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 ya Allah Niki kusah gigi iso nyontoh poranya Hai sonyontoh taga layak Fakhru jelas gak iso wonggui senajan alim goyopo nekka loman gagal tadi kiai hai 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 jahilun sakhiun khairun wahabu illallah min alimin bakhilin aku terus ilengi gugus Hai orang wong kewoblok tapi loman ikul wihapi lebih dicintai Allah daripada wong alim tapi meleki hai 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 nampanin sing nyangoni kandilwis gaona kusaha iki Hai iki paling kujok tipis wono balek Allah muslima Allah Muhammad Masa ikini Allah ulama warathatul Ambiya ulama itu pewarisnya Nabi tonton kiai kiai gulang ganteng-ganteng ya di lutsi ganteng sampai puteranya ganteng bahaya Anwar Anur ganteng putu ne Anwar Zahid mulai aku kapan gak ngomong ganteng mulai aku Anwar Zahid makasih enggak orang itu masih aslinya gak patin ganteng itu ada aura tersendiri aku aslinya gak ganteng tapi kan gak ngeni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ala kulli niyatin salihah wa ala ma'na wawbihi salafun salihahun ajarakumullah nakhusu khas lil maghfurlah wal malhum lirahmatil hayyil qayyum kiyai lutfi abdulhati al-fatihah ma'udzubillahi minasyaitonirrajimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim maliki yawmiddin iya kan abudu wa iya kan asta'in ihdinas syurautal mustaqim syurautal ladhina an'umta alayhim ghairil maghubi alayhim walabto at-mandin rabbil firli wal walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin sa'adhatal habaib wa sa'adhatal ulama al-a'iza wal kurama fadilatil habib hamid maca'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'alumih wa adamallah karamahu fiddin wa dunya wal akhirah para habaib para alim bapak-bapak kiai ibu-ibunyai sayyitil akh gus fahrur pimpinan dan pengasuh pondok pesantren an-nur 1 mbululawang ketua pengurus besar na'adhatal ulama yang sama-sama kita ta'udhimi kita hormati kita cintai kita banggakan ibu nyai gus zaki bersama seluruh keluarga besar Allah yarham al-marhum lirahmatil hayyil qayyum kiai lutfi abdulhati semuanya yang kita hormati dan kita doakan mudah-mudahan bisa melestarikan dan meneruskan cita-cita serta perjuangan beliau para sesepuh pejabat pemerintah tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang kita hormati para santri putra dan putri pondok pesantren nurul ihsan al-murtadah yang kita cintai yang kita banggakan khaldirin khaldirat adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla seorang ahli hikmah mengatakan jika jika akhir kehidupan manusia itu adalah kematian maka sama saja antara orang yang umurnya pendek dengan orang yang umurnya panjang yang berumur pendek mati yang berumur panjang juga mati yang umurnya mati yang umurnya mati makanya yang masih muda-muda jangan merasa jauh dari kematian karena karena syarat mati itu gak harus tua kok menang yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian karena syarat mati gak harus tua disini disini ada gak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya banyak yang sehat-sehat juga jangan pernah merasa jauh dari kematian karena syarat mati karena syarat mati gak harus sakit ada gak orang yang sehat mati mendadak ada siapa tahu sekarang Gus Fakhrur masih sehat habis sambutan enak banget tiba-tiba umurnya tambah 100 tahun lagi siapa tahu yang sekarang masih ketawa yang gembira kayak gitu nanti masuk kamar tidur artinya manusia itu tidak dinilai dari berapa panjang umurnya berapa banyak usianya berapa lamanya dia hidup di dunia banyak orang yang usianya pendek umurnya gak panjang tapi nilai kemanfaatannya jauh lebih besar jauh lebih hebat daripada orang-orang yang diberi umur panjang Imam An-Nawawi itu umurnya hanya 45 tahun sudah wafat Ibn al-Qayyim al-Jawzi usianya hanya 60 tahun Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun sudah wafat Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali usianya cuma 51 tahun sudah wafat tapi manfaatnya untuk umat sungguh hebat jasanya untuk dunia sungguh luar biasa sehingga sampai sekarang masih diingat masih dikenang masih didoakan masih diteladani beliau-beliau sudah wafat tapi semua orang mengenalnya sampeyan-sampeyan ini seurep meger-meger tapi kok gak ada yang ingin kenal sampeyan ini sehingga mending aku sehingga lumayan yang ingin kenal aku sehingga ada fotoku di pacang di pinggir-pinggir yang bong sehingga payu payuan aku di Manggus Fakhrur coba foto sampeyan paling payunnya gaya wedentegus panglima besar jenderal sudirman umurnya cuma 34 tahun sudah wafat tapi beliau menjadi pahlawan nasional umurnya cuma telung puluh papat tahun jadi pahlawan nasional jenderal sudirman itu umurnya cuma telung puluh papat tahun tapi nama beliau diabadikan menjadi nama jalan-jalan protokol di hampir setiap kota di negeri ini ada jalan utama yang namanya jalan jenderal sudirman ayo coba jenengmu kayak jenengnya kandang wedus lo gak payu kok ngeyek jeneng sampeyan kayak jenengnya pangkalan becak lo gak laku sampeyan sekarang masuk wilayah provinsi banten ada lagi satu bandara namanya halim perdana kusuma halim perdana kusuma itu umurnya cuma 26 tahun meninggal di usia 26 tahun tapi namanya dijadikan nama bandara jenengmu kayak jenengnya gang buntui lo gak payu artinya begini orang itu kalau manfaatnya untuk umat besar jasanya untuk masyarakat banyak pasti selalu dikenang didoakan diteladani termasuk yang malam ini kita hormat 100 hari wafatipun Allah Yarham Kiai Lutfi Abdul Hadi saya kenal beliau adalah seorang yang halim abid arif tiga kriteria ulama lengkap ada pada beliau halim semua mengakui abid beliau juga ahli tariqah arif dekat dengan Allah dan mempunyai mata batin yang sangat tajam termasuk tadi beliau sangat ahli silaturrahim beliau rawuh kegubuk saya ke pesantren saya itu mungkin 7 atau 8 kali saya baru hari ini saya datang ke sini siapa ngomong kebacot mau saya kalah jauh dengan beliau nah para santri perlu diperhatikan manusia membutuhkan kiai membutuhkan ulama itu bukan hanya di dunia saja sampai di akhirat manusia masih tetap butuh kiai butuh ulama bahkan sampai di syurga orang itu masih butuh kiai butuh ulama dalam sebuah hadis di kitab mukhtarul ahadis ada disebutkan ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kamahum yahtajuna ila ulamaihim di dunia penduduk syurga itu membutuhkan ulama seperti dulu ketika di dunia mereka butuh pada ulama di dunia menye sampeyan 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 ini BE Sido nang suargo BE Sido BE sampeyan tetap butuh kiai maaf di syurga orang gak butuh pejabat nang suargo gak butuh lurah gak butuh camat gak butuh bupati gak butuh wali kota gak butuh gubernur gak butuh menteri gak butuh presiden soalnya nang suargo gak butuh setempel gak butuh tanda tangan gak butuh proposal izin buka polsek nang suargo menewong gak butuh polisi apa mana pangkat cuma kompol gak butuh gak butuh karena di surga kondusif gak maling gak teroris gak polisi tembak polisi lapor polisi gak ada aman makanya nang suargo gak butuh polisi maling maling gak enak nang suargo nang suargo gak enak orang mendem gak menemukan orang judi aman di surga orang juga gak butuh tentara disana gak ada pakar gak ada pemberontakan aman tapi di surga tapi di surga tetap butuh kiai jadi kiai jabatan dunya sampai suargo menemukan mungkin timbul pertanyaan di hati penjenengan kaya opo wong senang suarga kok cipu tokiyai Hai di ennahum ya zurun Allah kule yawmil Jum'ah karena penduduk syurga itu besok ada agenda ketemuan nama Allah setiap hari Jum'ah jadi setiap hari Jum'ah semua penduduk syurga Hai jumpa pers Hai ada perjamuan ketemu sama Allah dan ketemu sama Allah melihat Allah berjumpa langsung dengan Allah ini adalah merupakan senikmat-nikmatnya nikmat disurga nikmat yang paling indah nikmat yang paling agung disurga ikut jadwale tiap dino Jum'at ngumpul ngabeh terus dipetuhi yang bagus ya Allah Hai terus khusus Allah bidhato lu ikin gampang no pemahaman ngineh Hai eh penduduk suarga kabeh saman ngomong no dalem ngun lo yo maksudnya koyok koyok wisnang suarga ngun lo Hai coba hei poro penduduk suarga kabeh ngineh gayaikan ngejawa sinang suarga Hai Bukapol segmen lu dalem Hai cek katut nang suarga sampeyan soalnya sama ketoknya rodo angel ruwet dan urusannya kono urusan sim urusan BPKB urusan tilang urusan ala ruwet-ruwet hai 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 kan menengah tak antemi sisanya Hai baleni Hai hei poro penduduk suarga kabeh Hai ya poh nang suarga ku keneh kerasan taga Hai suarga ku kenehki enak taga Hai sampeyan kabenduk suarga kenehki seneng taga Hai nikmat-nikmat sing tak kekno kurang taga Hai segera kasih ngomong gini nah ketika ditanya Allah apakah nikmat-nikmat yang aku sediakan dan aku siapkan aku berikan untuk kalian ada yang kurang mereka para penduduk surga diam seribu bahasa enggak ada yang berani jawab Cep kelekep Kenapa karena saking haibahnya Allah yang kedua malu mau ngomong walaupun sebenarnya masih merasa kurang karena keinginan penduduk surga itu dinamis selalu berkembang tambah pingin tambah pingin tambah pingin tambah pingin walaupun udah mendapatkan kenikmatan yang banyak tapi keinginannya selalu bertambah makin pingin tambah pingin makin pingin tambah pingin tapi kate ngomong sungkan izin kate ngomong gak wani lapo kok gak wani izin rumong so nek amali gak berjaji kaya kong bulu lawang wis dikain nikmat kaya ngineake kok sek rumong so kurang wong sholat iya cuma maktubah ikutok ngunai kadang-kadang sehari lima kali didetekno lima hari sekali roh watib enggak duha enggak tahajud enggak ikut ayo sholatnya 99,9% ngelamun poso ya cuma romadhan tok ikut ayo tepak wudhu kemu ya karo korupsi banyu didik didik sapa ngomong pengalaman iyo bian sek cili bian kaya gak tau moco koran ya cuma tak darusan wayah romadhan ikut ayo nggelek musolah saya ngake jajane sedekah juga sangat kecil dari nilai kekayaan amal gak berjaji wis dikain nikmat sak meneake karo Allah kok cik rumong so kurang izin kati ngomong padahal cik kepingin sehingga mereka hanya saling pandang terus jawil-jawilan sak koncoe bro ngon ku widudar ini kurang semok bro jawil-jawilan ngono gus jagi ini jawa gus fahrur gus jenengan gus jenengan wikido tarifi rohus jarennya gus fahrur kuru-kuru kawani ngomong tapi kepingin fayal tafituna ila ulama'ihim maka mereka menoleh kepada ulama'ihim mereka minta tolong kepada kia'ihim untuk lapor ke Allah mereka minta tolong kepada kia'ihim untuk matur nang Allah tapi akhirnya matur kia'ihim kayak santri-santri mbah ya'ihim luthi bensin kono ya'ihim kulo kepingin kropo opel ya'ihim maka ya'ihim luthi yang matur nang Allah ya Allah ini kenten santri kulo nyewon kropo opel ya'ihim kropo opel suarga duduk opelmu ya'ihim kulo kepingin duren ya'ih ya'ihim luthi yang matur ya Allah ini kenten santri kulo kepingin duren pari'ihim ya'ihim kulo kepingin es cendol ya'ih kulo kepingin es daut ya'ih ya'ih luthi yang matur nang Allah jadi Jadi para kiai itu besok di akhirat akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Syurga. Ini dhanyo gak dari DPR gak patean sampe, gak apa-apa guys. Gak apa-apa nang dhanyo gak dari DPR gak patean. Gak apa-apa timbangannya dari DPR gajinya gak pate jelas. Modal kampanye miliaran. Gak dati sih sang. Waktunya kiai-kiai sama suju hati kepingin dati anggota DPR. Ini dhanyo gak dati anggota DPR gak apa-apa. Tapi membencang di akhirat penjenengan semua akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Syurga. DPR nang dhanyo ya jabatannya cuma limang tahun itu mau dhanyo ngurung mesti balik ya. Lek gawani korupsi, lek gawani motong anggaran gak kira batin. Ya keduanya jasmas potong 40%, potong 60%, gak ngurung gak kira balik mau dhanyo. Aku ngurung uangnya ya wis, gak wadi aku. Itu tahun jago gak jadi gitu. Tepuk tangan ya. Nah santri-santri, DPRnya sampean. Meneo, Allah yarham. Yayi lutfi. DPR suargo yang ku ya tingkat-tingkat. DPR tingkat pusat. DPR tingkat pusat. Allah yarham. Mbahayai Anwar. Anwar Anur duduk Anwar ini. Anwar mbahayarnya ini loh. Mbahayarnya ini. Ini DPR pusat. Ini dia tingkat putih. Ini dia tingkat putih. Mbahgus Fahru ini tingkat Piro gak paham. Ini aku. Aku sakit barang ini, DPR tingkat piro gak paham. Lalu tingkat P2 itu RT Mungkin RT itu kepala daerah tingkat 7 Kepala daerah tingkat 1 itu gubernur Kepala daerah tingkat 2 Bupati, Wali Kota Kepala daerah tingkat 3 Camat Kepala daerah tingkat 4 Lurah, Kepala Desa Kepala daerah tingkat 5 Kepala Dusun, Kepala Dukuan Kepala daerah tingkat 6, Ketua RW Jadi ketua RT itu Kepala daerah tingkat 7 Sama lihat tadi Bojone RT, nyantai Aku istri dari Kepala daerah tingkat 7 Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Eh Menejuru bicarain sampe Anang suargo Yang matur dengan Allah Itu Yai Lutfi Santri-santri rungoknya Nguhnya itu Lek sampeyan diakoni dari santri Lek sampeyan diakoni Yai Lutfi dari jamaahnya Sampeyan ini Dari konstituennya Itu sambung Mbak Yai Lutfi ini gak dambah Sekaligus guru beliau Yai Suyuti Yai Lutfi dari jamaahnya Yai Lutfi dari jamaahnya Yai Lutfi dari jamaahnya Berarti menengah Aku cerita temenan Beliau yang seorang alim Seorang abid Seorang arif Dipersilahkan masuk Duluan Assalamualaikum Badan kereso Dia tetep ngantri sesuai antrian Masya Allah Tur mesti nyalami aku Mesti nyangoni Demi Allah Kandil bisa Leku petok balak balik Ambe are iki Gak tau disangoni Padahal lemuning ini Kulo sampe nangis Yai Lutfi ini Ya Allah Tawadu Masya Allah Dati lek Rawuh Tengriyokuloniku Beliau Memposisikan diri Sebagai tamu Kayak biasa Beliau gak mau Diperlakukan sebagai Seorang ulama Sebagai kiai Gak mau Melebu omah Niku Mbongkuk Sungkem Saya kan lebih mudah Dari beliau Ngunuiku Sungkem Salaman Kandil Kandil Ya Allah Bahkan pernah Beliau rawuh Kulau pun budal Waktu niku Kulau badai Ngaji Di daerah Mbanyuwangi Akhirnya Soper kulau niku Ditelpon Kali asisten kulu Pangabun ten Abah Kengkeng Mandik Sekedap Soalnya Yai Lutfi Niku Kulau 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 mandab Kulau mandab Ya Allah Boten Nomor Nomor Namun perlu Bade nyangoni Kulau mawan Kedung Keng dalem Niate silaturrohim Bade sodako Kulau pun budal Mengajin Dikudak Diber Niki Guzaki Isau nyonto Poraya Isau nyonto Taga Lek Ya Fakhru Jelas Gak isok Terus Kulau ke Mutan Dawu Kiyai Kulau Wang Kui Senajan Alim Koyopo Nek Gak luman Gagal Dati Kiyai Lek Kanjeng Nabi Lek Dawu Jahilun Sakhiun Ahabu Ilallah Jahilun Sakhiun Khairun Wahabu Ilallah Min Alimin Bakhilin Aku terus Ilengi Kugus Oh no Wang Gwoblok Tapi luman Iku Lui Hapi Lebih Dicintai Allah Daripada Wang Ilim Tapi Meleki Oh jodek Nguyu Kok ini Gwes 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 Meleki Sisan Allah Terus Terus gini Nyantai Iyo Apanya Tenggung 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 Yang Tenggung Ini Paling Kuyo Tipis Tenggung Tenggung Allah Muzin Alam Muhammad jadi sebutno ceritakno ke api aneh keluarga mu singwis mati ceritakno api eh jadi ceritakno kalau dirunut sejarahnya Pondok Pesantren itu mulai dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai diterusno tekan Gus Fakhrur tekan Yai Lutfi tekan Sanyiki Gus Zaki Allah mengutus Nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihissalam diberi kaum yang disebut dengan kaum adh merko nakal-nakal akhirnya kaum adh dibinasakan oleh Allah Hai gagal di Arab Selatan Hai nikah ayat Qur'ani wa ila adin akhahum hudah kemudian Allah mengutus Nabi dari bangsa Arab Utara namanya Nabi sholih alaihissalam diberi kaum yang disebut dengan kaum samud sama nakal-nakal muwokong-mwokong dablek-dablek dihancurkan oleh Allah gagal di Arab Utara dan Nabi Hud Rasul serta Nabi sholih ini Nabi yang tidak menjalankan ibadah haji semua Nabi dan Rasul itu menjalankan ibadah haji kewabeh Nabi Rasul itu ngelakoni ibadah haji kecuali Nabi Hud dan Nabi sholih kenapa karena zaman Nabi Hud dan Nabi sholih Ka'bah ya kau no kata haji nanti nang tretes jadi pasca banjir zaman Nabi Nuh Ka'bah diangkat sama Allah dibangun kembali kan zaman Nabi Ibrahim bareng sama Nabi Ismail jadi masa Nabi Hud dan Nabi sholih itu Ka'bah nggak ada makanya Nabi yang nggak pernah haji Nabi yang nggak haji itu cuma dua Nabi Hud sama Nabi sholih eh alah tak cerita Nuh ini sama Nuh lo nggak longok gitu bangsa Arab Selatan gagal bangsa Arab Utara gagal maka kemudian Allah mengutus Nabi la min kidul wa la min lor mengutus Nabi dari bangsa Arab Tengah dipilihkan dari suku Arya suku yang terkenal paling fasih lisanya paling cerdas otaknya paling gagah tubuhnya paling ganteng wajahnya paling ganteng wajahnya Nabi pilihan itu adalah Ibrahim alaihissalam halo ini dipilih dari bangsa Arya bangsa Arab Tengah yang terkenal paling fasih lisanya paling gagah tubuhnya paling ganteng wajahnya nah setelah Nabi Ibrahim Nabi-Nabi itu zuriyahnya Nabi Ibrahim semua jalur dari Nabi Ismail dan jalur dari Nabi Ishaq sehingga ma'arsalallahu rasulun illa wahasinal wajhi Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berwajah ganteng berarti Nabi kau wapeng kau ganteng ganteng saya inginnya ulama warasatul ambiya ulama itu pewarisnya Nabi tonton kiyai kiyai gulang ganteng ganteng yai lutfi ganteng sampai putrani gusyaki ganteng bahayai Anwar Anur ganteng putune ganteng Anwar Zahid mulai aku kapan gak ngomong ganteng mulai aku Anwar Zahid makasih mwah love you sayang menengah gue kesempatanku tepat-tepat gini gitu kok ya loh enggak uangnya ku lak wis dati kiyai masyo aslinya gak pati ganteng itu ada aura tersendiri aku kiyaslinya gak ganteng belas tapi kan gak ngeni wak loh gini lho raya masyo gak dati syarat yuk umumi kiyai ku ganteng walaupun gak dati syarat komanes yang tukang pengajian tukang ceramah wongnya gak kepingin ngurungok ngomongan itu yuk kepinginnya wang raine barang walaupun gak dati syarat lene gak ganteng yuk po yuk apa-apa innallah ala yung duru ila suwarikum wala ila adzatikum wali ahsaikum walakin yung duru ila kulubikum maniyatikum yang dinilai Allah bukan wajahmu bukan bentuk tubuhmu bukan nasabmu tapi hati dan niatmu laki dalile kiyai sih gak ganteng nabi ibrahim punya anak dari istri Siti Hajar namanya Ismail alaihissalam oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Maggatil Mukarramah punya anak lagi dari istri Siti Saroh namanya Ishaq alaihissalam oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestine makanya Isra'i pun kanjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa nah dari Nabi Ismail ini melahirkan bangsa-bangsa timur tengah bangsa Arab halo tajak ngaji sejarah didi didi Nabi Ishaq punya anak namanya Ya'qob alaihissalam nah Nabi Ya'qob ini yang melahirkan bangsa Bani Israel Bani Israel ini bangsa 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 wong pinter iya bangsa wong pinter bahkan gudangnya Nabi itu Bani Israel pusatnya Nabi itu Bani Israel rata-rata Nabi itu berasal dari Bani Israel bahkan dulu kalau ada Nabi yang bukan keturunan Bani Israel itu direbut sama orang Israel harus jadi Israel berarti serakai Bani Israel itu bukan hanya urusan donyoto sampai Nabi kata dikuasai ojo sampai ada Nabi di luar Bani Israel maka sampai sekarang pun Bani Israel nggak pernah mau mengakui Rasulullah Muhammad s.a.w. s.a.w. soalnya duduk keturunannya Bani Israel serakai Bani Israel ini paham tak nggak ya jadi jadi dulu kalau ada Nabi yang bukan dari Bani Israel itu biasanya diambil menantu sama keluarga Bani Israel terus diboyong ke Bani Israel contoh Nabi Ayub A.W. itu Nabi bangsa Eropa kemudian dipundut putu mantu sama Nabi Yusuf dioleh putu Nabi Yusuf yang namanya Siti Rahmah akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel bangsa Eropa kehlangan Nabi tapi lumayan wis tahu dua Nabi walaupun akhirnya kehlangan Nabi tapi bangsa Eropa wis tahu dua Nabi lumayan tibang Indonesia sabeno Nabi mesti palsu Indonesia setiap ono Nabi mesti palsu saiki ngaku Nabi telung dinongkas tangkep polisi Mesti Nabi Yaakob gadah putera namanya Aish nah dari puteranya Nabi Yaakob yang namanya Aish ini melahirkan bangsa Amerika dan bangsa-bangsa Eropa jadi orang Jerman, orang Belanda, Inggris, Sweden, Perancis, Columbia, Amerika, Eropa itu nasabnya jelas jadi dari Is, Is bin Yaakob, Yaakob bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim jelas nasabnya ini gak apa-apa jelas nasabnya orang bulu lawang bisa-bisa diurut munggah mendukur tutur rojo firon ini itu ratu balgis Allahumma salli ala muhammad udah-udah runutan dari masjid masjid, masjid nabi Ismail mau tiga ibu saka masjidil haram nabi Ishaq tiga ibu saka masjidil aqsa mudun, 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 mudun sampai rasulillah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam coba kanjeng nabi hijroh ke Madinah begitu sampai perbatasan dan memasuki kota Madinah langsung beliau membangun masjid yang diberi nama masjid kubak dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam masjid kubak itu masjid yang menjadi kebiasaan dan rutinitas kanjeng nabi bermalam mingguan kanjeng nabi ini aku malmingan bro rutin malam mingguan Rasulullah jadi setiap sabtu sore Rasulullah itu pergi ke masjid kubak imma masyian wa imma rakiban kadang jalan kaki kadang berkendara naik kuda, naik onta kenapa Rasulullah tiap sabtu sore malam minggu kok mesti ke masjid kubak karena beliau ngalap berkah dari turunnya ayat la masjidun usisa ala taqwa sehingga sholat dua rokaat di masjid kubak itu pahalanya sama dengan ibadah umroh kalau sholat empat rokaat di masjid kubak pahalanya sama dengan ibadah umroh dua kali terus masuk ke jantung kota Yathrib yang sekarang jadi Madinah Rasulullah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama masjid nabawi Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad masjid nabawi itu di Madinah namanya karu Madinah kulone matiun jadi Madinah itu kulone matiun teman itu matiun mulon terus becak paling itu seru last tahun itu masjid nabawi di Madinah yang disitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadnya dimakamkan ya paling tidak bisa jiarah makah Madinah minimal menjalankan ibadah umroh saya gak berani mendoakan jendengan ibadah haji soalnya haji sekarang itu agak berat ada syarat yang paling berat bukan soal biaya bukan soal duit tapi syarat terberat orang haji sekarang itu adalah asyobroh pil antrian tuh wongsi duitnya akeh ayo saiki haji langsung pakai visa furoda kemarin ya ruwut gak isok berangkat apa mana saman gak patek di duit lana regu lari lanetri ane misal dukere petang puluh tahun sampe swidak tahun petang puluh tahun misal iki umur mu wiswidak limo antri daftar regu lar suwidak tahun berarti meneh berangkat satu selawet tahun umurmu tutuk tau umur mu sakamun makanya aku kawani tuh gakno sambeyan soalnya gak dukak no umroh Orang kalau masuk masjid Masjid Nabawi Yang menjadi target dan tujuan utama Pasti raudoh Masjid Nabawi Yang dikele'i pertama mesti raudoh Masjid kepinginan raudoh Kenapa? Gini zaman sekalian Selesai membangun masjid Nabawi Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa Doanya linear Tapi setelah beliau menentukan raudoh Tempat yang luasnya kurang lebih 16x12 meter Dengan sabda beliau Mabaina baiti wa mimbari Raudotun min riadil jannah Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku Adalah taman diantara taman-taman surga Setelah menentukan raudoh Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat istimewa Dan itu doa diaminkan oleh malaikat Jibril Diaminkan oleh sohabat-sohabat yang utama Allahumma ja'al bil madinah Di'u'fai ma ja'alda bimakkata minal barokah Ya Allah Jadikanlah madinah ini Berkahnya Dua kali lipat dibanding makkah Sehingga makkah dengan madinah Barokahnya lebih besar madinah Kenapa? Makkah simbol ibadah Madinah simbol ilmu pengetahuan Makkah ada Ka'bah Madinah ada Rasulullah Muhammad SAW Yang andaikan bukan karena Muhammad SAW Jagat raya semesta Tidak dicipta oleh Allah Makkah simbol ibadah Madinah simbol ilmu pengetahuan Ibadah dengan ilmu Lebih utama mana? Ilmu Al-ilmu bila amalin yakun Wal-amalu bidunil ilmi la yakun Sama yang manggut-manggut Ini ngerti tak artinya Ini goblok Kalau macam pinter Malah bingung Nau wang Nggak ngerti Nungu ini Ini bingung Nau penceramah Ilmu tanpa amal Tetap ada Tapi amal tanpa ilmu Nggak diterima Dan nggak usah Fadlul alim ala al-habid Ka'fadli Ala adnakum Kata Rasulullah Keutamaan orang berilmu Dibanding orang ahli ibadah Yang tidak alim Itu seperti Keutamaan Rasulullah Dibanding serendah-rendahnya kalian Fadlul alim ala al-habid Ka'fadlil qamri laylat al-badri Ala sa'iril kawakib Keutamaannya orang alim Dibanding orang ahli ibadah Yang tidak alim Itu seperti Keutamaan rembulan Di malam purnama Dibanding bintang gemintang Halo 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 Bila beliau Allah Yarham Yai lutfi niku Alim Saya tahu persis Alim beliau Ba'fadlil mas'il ini Ini kalah terus Takbir kalah terus Kenapa raudah begitu istimewa Karena disitu Rasulullah membangun Pondok pesantren Pondok pesantren Di tempat itu Rasulullah Mulang ngaji Sahabat-sahabat Di tempat itu Rasulullah membangun Lembaga pendidikan Ibu Bapak Jadi pondok pesantren Kanjeng Nabi itu Namanya Raudotun min riadil jannah Taman surga Maka semua Pondok pesantren Di muka bumi ini Besok Pasti Akan diangkat Ke surga Oleh Allah Termasuk Nurul Ihsan Al-Murtad Terus Uwang Seng tahu Mondok Nang pesantren Insyaallah Kabeh Melebus warga Sakwali Santrine Nek Nyumbang Termasuk Orang-orang Yang ikut Berkontribusi Dan berpartisipasi Dalam perjuangan Pondok pesantren Pejabat-pejabat Yang ikut Mendukung Pondok pesantren Termasuk Kapol Seke Melebus warga Nek Nyumbang Ganyumbang Juga Ison Dan Zaman Gak tahu Rungun ikut Om Deso Onok Dron Moro Pabang Loh Api Kereli Pabang Ikul Arak Ikul Ayu Katrok Gak enak Sampan Mari nyawang Ikut Nyawang Raiku Berarti Raiku Berbanding Nogar Ruhiku Gak Genal Aku Petentengan Ngerang Pondok pesantren Dukun Doro Aku Sing Ngeremo Tacob Loh Raine Jadi Pondok pesantren Itu Mulai Ada Zaman Rasulullah Sudah Ada Sudah Sudah Eh Rungun Ada Sahabat Nabi Yang Sahabat Sahabat Yang Bukan Dari Sahabat Ansor Bukan Dari Sahabat Muhajirin Ini Hidupnya Di teras Di MPR Masjid Dan Di Pondok Pesantren Kanjeng Nabi Kepala Pesantren Abdurrahman Ibn Soher Yang Kita Kenal Dengan Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Halo Nyawang Ikut Mana Jemba Ini Operator Endel Sisan Malah Dindek Endek No Mas Aku Gadi Gadek Gara Gara Keku Malah Dindek Endek No Di Terus Taga lendo ayat Qur'an itu sahabat-sahabat yang bukan dari kelompok ansur bukan dari kelompok muhajirin ini kepala pondok pesantrenya kepala pondok pesantrenya namanya Abu Hurairah Allahumma sallala Muhammad mpun mpun betul-betul kursi sekuat aku pokoknya aku ngeblak tanggung jawabnya arak ini kuat aku yuk gaila anak habib anak kiyai-kiyai aku diken mati ingkring nang kursi sekuatku pokoknya sekuatku kalau gak suai yuk disalah no Gus yuk mene kapan-kapan mane yuk nyelamati Gus Fakhrur mene kapan-kapan lo yuk antri sih Gus antri mene kapan-kapan aku bareng yuk-yuk tapi yuk sampai yang disian orangnya gak pedih nang mati ini loh ini gak pedih lapo pedih orang kapan-kapan mati kok ini loh angkitmu dari umurnya doa masih api ini tau umurnya doa kaki-kaki dosa kayak kayak apa cuma oleh dawanya tak ini loh kayak apa makanya yai lutfi berangkat disian moh kesuen nyawang rupamu yang belenger eh timbangannya nunggu iwang wang kaki-kaki dosa aku tak berangkat disik iya wang newes alim paraknang Allah lak dongong Allahumma ahyini ingkanal hayatu khairan li wamidni ingkanal mautu khairan li menengok ya wang newes paraknang Allah lak dong ya Allah hidupkan aku kalau memang hidup itu lebih baik bagiku dan matikan aku jika kematian itu terbaik bagiku wani sama lakang model akhirnya wani iya lutfi wani gus wakrur kak wani leng dong wetok wil umur rona sejak lalu lelis doa-dewa terus kate lapo lalu ping lage samene wesoleh wadok loro lengku lak didawakno so dati tekan papad bareng uno meneng ya Allah ya karim Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Hai nek santri ini kan jenna biniku itu kado-ado Hai onok santri toko Romawi Banyuwangi goreng onok waktu iku Banyuwangi goreng siang Romawi kok Banyuwangi saya kita dati negara Jerman namanya Suheb Ar-Rumi toko Jerman mondok nang Madinah nanggone kanjeng Nabi onok santri toko Iran toko Persia namanya Salman Al-Farisi toko Iran mondok nanggone kanjeng Nabi bahkan ada yang dari sudgan Afrika Bilal bin Robah mondok nang kanjeng Nabi makanya kiai di arani kiai serius kiai temen iku nek santrini toko adoh-adoh tonton kiai-kiai alim musih santrini toko adoh-adoh bayi Anwar Anur santrini mulai Sabang sampai Merauke Sumatera Kalimantan Sulawesi karena ini kiai ngerusnya apa ga bisa kiai ngerusnya makanya kiai temen ya Mbah Yayanwar lini ini rodo kiai kiai ngerusnya ayo coba ngerintisodewa ayo bisa tagak ke Mbah kiai ngerusnya kiai temen santrini toko adoh-adoh eh lu mana tau Anur Mulu Lawang santrini toko adoh-adoh se-indonesia bahkan ada beberapa dari luar negeri Loso, Lirboyo, Sarang, Langitan kiai-kiai seng temen nih santrini mesti toko adoh-adoh kiai santrini lagi lingkup rong RT aja ke susu ngaku kiai disek itu lagi rodo kiai cek dulu cek hodomun ini s guys di sebuah kusfahru mati ya ya sesuai ngandol ngandol namun manti umbah sih manti gak dah istri nabi yang diajak ngasuh pesantren itu Syedah Aisyah Sampai kan jenis Nabi mengatakan Wanita di dunia ini yang paling aku cintai adalah Aisyah Dan laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah Abu Bakar Siddiq Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena kecantikannya? Bukan Memang Sayyidah Aisyah itu cantik luar biasa Sampai Rasulullah punya sebutan khusus untuk beliau Humayra Yang putih kemerah-merahan Cantik luar biasa Aisyah itu saking cantiknya Corokin eno Nanti ya Saya coba Apa itu wak ngacung yuk Tuh wak Eh sembuh bro bro Ini yang ganggu to air Operatori Eh Seksek Nanti ya Aisyah itu Gambarannya Seksek 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 Mungkin itu wak Tuh wak Seksek Kanok 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 Sorry Gak ada yang level Yang gak ada lah Gak ada yang level sama Aisyah Wah Aisyah dibanding Bura-bura Gak ada yang level Cantik luar biasa Tapi bukan karena itu Rasulullah paling cinta Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu disamping istri Beliau juga sebagai bunyai Yang diajak Mengasuh pesantren Allahumma salli ala muhammad Maka dari Ummahatul mu'minin Istri-istri Rasulullah Yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sinti Aisyah Dah Kanjeng Nabi Mulangi para sahabat Para sahabat Due santri Namanya Tabi'in Sampai level tabi'in ini Didawahakan Farubba mubalagin Aw'a min sami'in Pirang-pirang wong sing dikandani Luweh iso madai ilmu Luweh iso nampung Tinimbang wong sing krungu langsung Sing krungu langsung Tukok kanjeng Nabi Sahabat Tabi'in gak krungu langsung Tukok kanjeng Nabi Tapi dikandani sahabat Jadi banyak tabi'in Yang lebih bisa menampung ilmu Daripada Generasi sahabat Maka para santri Kalau njenengan jeli Disiplin-disiplin keilmuan Itu adanya pada masa tabi'in Ilmu kawa'id Ilmu usul fikih Ilmu nahu Sahabat masuk kenal nahu Taman tahu kurungu Ada hadis Abu Bakar Abu Bakar Sitiq Bahas tamyes Bahas maf'ul mutlak Bahas hal Gak ada Kok gak ngerti ya Dijak bahasan nahu Nah terus wis Mudun-mudun-mudun-mudun-mudun Sampai ke Indonesia Dibawa oleh para wali Kira-kira abad ke-14 Ya walaupun Abad ke-10 Itu udah mulai ada Bibit-bibitnya Tapi pergerakan Islam di Indonesia Masuk ke Indonesia Itu dalam catatan sejarah Abad ke-14 Jadi agak telat ya Melebuni Islam Nang Indonesia ini Rotok telat Dibanding ke negara-negara lain Islam udah masuk ke Spanyol Ke Rusia Ke Eropa Ke Afrika Itu abad ke-7 Udah masuk Ke Indonesia Telat Abad ke-14 Makanya Nang Indonesia ini Lihat acara Apa-apa kok telat Itu sesuai dengan Fitrohnya sejarah Semakin telat Semakin Indonesia Lihat acara Tidak telat Ke Indonesia Ada kiai Diundang Jam pitu Tekohnya jam songo Indonesia banget Lihat ini Karena masuknya Islam ke Indonesia Ini telat Makanya Makanya Indonesia ini Apa-apa ya telat Kemajuan ekonomi Telat Teknologi Telat Olahraga Bismillahirrahmanirrahim Islam udah masuk ke Spanyol Abad ke-7 Dibawa oleh Torik bin Ziyad Adik-adik santri Sampaihan Kalau ngajin Nahu Naldom Alfiyah Iku duduk Karangane Wang bululawang Sampaih Sampaih Ngarang Naldom Nahu Alfiyah Muhammad Jamaluddin Bin Abdillah Bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi Andalusi Mana Malang Daerah Daerah Kopi Nampet Sepanyol Jadi Imam Ibnu Malik Sengarang Alfiyah Iku Sepanyol Jadi Islam udah masuk Sepanyol Abad ke-7 Makanya ada Ulama besar Di bidang ilmu Nahu Itu tadi Syekh Muhammad Jamaluddin Bin Abdillah Bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi Jayan Itu kota Di Sepanyol Yang dulu Menjadi pusat Perekonomian Namanya Jayan Masuk ke Indonesia Dadi Jayan Dadi mal Jangan Jayan Lamergo Islam Nang Sepanyol Buyar Maka ini Nang Indonesia Jayan Buyar Sisan Tapi Lepas Gak Nok Jayan Gak Ngantil Yowis Islam Udah Masuk Ke Iran Abad ke-7 Abu Ubadah Ibnul Jarrah Yang membawa Makanya Adik-adik Santri Sama Ngaji Kitab Fathul Qarib Itu Karangannya Syekh Ahmad Bin Hussein Bin Ahmed Al-Asfihani Asfihani Itu Mana Asfihan Itu Kota Terbesar Kedua Di Iran Setelah Ibu Kota Teheran Dan Asfihan Ini Kota Yang Paling Ditakuti Sama Amerika Serikat Sampai Sekarang Satelit Pengintai Amerika Itu Selalu Dihadapkan Ke Kota Asfihan Karena Asfihani Ditengarai Menjadi Pusat Pengayaan Uranium Nuklir Jadi Amerika Negara Adidaya Super Power Katanya Menjadi Polisinya Dunia Itu Weti Ambil Nuklir Kalah Ambil Indonesia Nuklir Melebih Indonesia Dipangan Ambil Malang Bakso Nuklir Bakso Granat Makanya Jukuh Amerika Gak Kira Wani Ambil Indonesia Indonesia Pangan Keren Bakso Nuklir Dipangan Bakso Granat Dipangan Surabaya Rawan Setan Teman Sambel Sambel Mercon Ayo Coba Bulu Lawang Tongseng Lodimplok Molen Yodoyan Coba Ibu Ibu Sore Sore Ngelet Si Jajan Ditak Kone Sama Makan Jajan Apa Kopeng Gajah Kopeng Gajah Dikletis Gak Kira Wani Amerika Ambil Indonesia Gula Batu Pasir Coba Sakti Sakti Indonesia Islam Sudah Masuk Ke Afrika Abad Ketujuh Ketika Amr Ben As Diangkat Jadi Gubernur Mesir Masuk Indonesia Sampai Zaman Penjajahan Para Kiai Dan Para Ulama Yang Mampu Mengubarkan Semangat Juang Melawan Penjajah Dulu Yang Membakar Semangat Patriotisme Semangat Perjuangan Untuk Melawan Kolonialisme Kolonialisme Angelman Ngomong Melawan Penjajahan Itu Para Ulama Para Kiai Polisi Kenapa Kiai Yang Mampu Membakar Semangat Perjuangan Gini Karena Kiai Itu Menjadi Icon Di Tengah Tengah Umat Segala Problem Keumatan Bisa Selesai Dalam Tingkat Kiai Masalah Apa Yang 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 Dua Anak Nakal Yang 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 Anak Kula Yang Terima Kula Derajat Mare Gana Karo Ya Ini Banyu Kolah Wudune Santri Tak Fatehane Ombek Anakmu Wah Ras Sene Kale Ya Bu Kula Meteng Sepuluh Hulan Gorong Doboli Sepuluh Hulan Gak Lahir Lahir Banyu Lair Akhir Gini Banyu Sat Gelas Disowok Pendobolan Banyu Di Ombek Perocot Lahir Temen Banyu Banyu Masalah Apa Utang Ya Utang Kulah Katah Ya Ini Wanya Ditage Ya Dileng Kulah Jaluk Dungu Supaya Wanya Kulah Utang Ini Kulah Lali Gak Nage Ambil Gampang Wajah Ayat Kursi Wajah Ayat Kursi Kapan Tepak Ayat Mandel Yashfaw Indah Wajah Seng Dawa Bayang Nowong Seng Kon Utangi Mandel Yashfaw Indah Bayang Nowong Insya Allah Lali Tepak 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 Dua Utang Kata Dipraktek Ayat Kursi Seng Mandi Tambah Ayat Mejo Bih Nopopo Moro Nangki Yashfaw Utang Moro Nangki Yashfaw Yashfaw Kulah Serba Salah Untuk Oma Di Omeli Kerja Salah Gak Kerja Salah Kulah Jaluk Dungu Gampang Wajah Bumi Mengo Cangkeme Bojoku Mingkem Sebul Cangkeme Lepas Wangi Turu Padahal Kiyai Se tas Di Celatu Bojone Gak Gak Di Celatu Bojone Gak Gak Ini Yang Beleng Di Satu Bojone Yombo Kok Seisa Lemus An Bian Masyarakat Dua Keperluan Nopo Moro Nangki Bian Saiki Kiyai Mulai Ditinggalkan Anak Nakal Sekarang Larinya Gak Kiyai Ke Peskiater Kiyai Gak Payu Dua Bojone Bapak Tua Sepuluh Hulan Lebih Kok Gak Lahir Lahir Rumah Sake Dokter Spesialis Spesialis Sake Spog Spesialis Ogo Ogo Lo kan Spog Saiki Uang Utang Gak Moro Kiyai Gak Koperasi Simpan Pinjam Soal Uang Ngerti Kiyai Dua Utang Kiyai Ditinggalkan Makanya Ojo Salah Kiyai Dati Tim Sukses Kiyai Cerdas Soalnya Gak Pertidikan Gak Masyarakat Ong Kulah Ini Pandemi Wrong Tahun Gak Undangan Balas Duh Maren Diterus Terus Padahal Santri Melu Aku Seu 500 Gratisan Mangan KB Ini Pandemi Terus Aku Aku Dua Rencana Sampai Pandemi Tentai Dukun Aku Rambut Mulai Tidak Dawa Nogus Dungu Dungu Tidak Ungkali Mane Hesan Pokoknya Pandemi Tidak Dukun Aku Soalnya Indonesia Dukun Prospek Cerah Kalah Duit Menang Wirit Kalah Pangkat Menang Tirakat Kalah Dungu Menang Dungu Kalah Dungu Menang Dungu Kalah Umu Menang Suwuk Kalah Duit Menang Wirit Kalah Pangkat Menang Tirakat Kalah Rupo Menang Dupo Kalah Rupo Rupo Bongko Kalah Rupo Rupo Menang Siji Siji Aduh Mari Mari Wes Wes Mau Iya Modun 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 Para Pejuang Itu Banyak Ulama Pahlawan Pahlawan Nasional Kiyai Kiyai Anggide Sorry Dan Peristiwa 45 Yang mati Pimpin Tentara Sekutu Jendral Malabi Itu Polisi Itu Tentara Santri Aku Rode Pas Nonton Film 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 Fakta Sejarah Loh Tentara Film Aku Menang Sampai Kok Tentara Dis Tentara Tentara Hes Hei Poro Wali Berjuangan Indonesia Yang lewat Pondok Pesantren Dirintis Kanjeng Sunan Ampel Sayyid Maulana Rahmatullah Santri Ini Sunan Ampel Mirip Kanjeng Nabi Macem-macem Anak santri putra kerajaan Sriwijaya Namanya Sayyid Hussein Adipati Terung Anak Terung Terung Oh kopeng jaluk disokrok cagal listrik Sayyid Hussein Anak santri putra kerajaan Majapahit Sayyid Hasan Raden Fatah Yang akhirnya jadi raja pertama Islam di demak bintoro itu Anak santri putra ulama ternama Putra ini maulana isha' namanya Raden Paku Sayyid Ainul Yakin yang kemudian menjadi sunan diri Anak putra ini piyambak maulana makhdum ibrahim sunan bonang Sayyid Qasim sunan derajat Anak santri sing mantan rampok, mantan begal, mantan maling Raden Syahid Berandal loko joyo Yang akhirnya jadi sunan kali jogo Ini sering saya sampaikan Arak nakal kecekel kiai Isha' jadi wali Juluannya sunan kali jogo Lek kecekel wong sing gak tepak Jadi ini sunan jogo kali Boho tukang mancing, boho tukang ngeseng Lepara kiai, para ulama Di Indonesia ini bikin pergerakan Jalurnya dua, apa? Satu masjid Dua pondok pesantren Semua Ini kisah jenetak terang no kabe Tapi yuk kesuain Gak milorun cerewet Yuk kakeyan Pokoknya jalurnya dua itu Masjid dan pondok pesantren Terus mencetak kader-kader ulama Dan maaf ya Pondok pesantren ini Satu-satunya lembaga pendidikan Yang Sesuai dengan fitroh keindonesiaan Ada satu nilai yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain Namanya Al-Hikmah Wal-Barokah Ngapunten Ngapunten Para pendiri negeri ini Para perintis negeri ini Banyak yang lahir dari pondok pesantren Jadi pondok pesantren itu Melahirkan tokoh-tokoh besar Melahirkan pendiri-pendiri republik ini Pendiri republik ini Banyak yang besar dari lembaga Yang pendidikan karakternya adalah Kitab Ta'limul Mut'alim Sulamut Taufiq Bidayatul Hidayah Sementara pendidikan-pendidikan yang dibilang modern Melahirkan dua Satu Doktor Dua Koruptor Gak kata terus Gak ada yang tersinggung Coba Pejuang-pejuang Kiyai-kiyai Ada kiyai Imam Bonjol Kiyai Ada kiyai Mojo Pondok pesantrenya besar Santrinya banyak Ada kiyai Sentot Ali Basya Prawiro Dirjo Ada kiyai Pangeran Diponegoro Nama aslinya Abdul Hamid Hafal Quran Menguasai Kiraah Sabaah Makanya foto ini Jubaan Pak Jaran Udeng-udengan Teman tahu Rono Gambar Pangeran Diponegoro Gak ada helm Itu Satria Bajah Hitam Ancah ini kiyai Kok mau kiyai Serius aku Mangkaneo Di awal-awal Waduh waktu ini Masih gak nyukupi Nggak Di awal-awal Kemerdekaan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro Ketika menghadap Presiden Soekarno Dimintai saran Dimintai pendapat Apa pendapat Bapak sebagai Bapak Pendidikan Nasional Untuk Kebaikan generasi bangsa ini Saran Beliau apa Wahai Paduka Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Sang Putra Fajar Sang Proklamator Jangan Pernah Meninggalkan Pondok Pesantren Jangan Pernah Menganaktirikan kiyai dan ulama Jangan Pernah Menomorduakan Madrasah Dan Pondok-Pondok Pesantren Kenapa Karena jikal bakal Negeri ini Adalah Pondok Pesantren Dengan ulama Dan para santri-santrinya Mangkanet Rungokno Pondok Pesantren Melahirkan kemerdekaan Kemerdekaan Melahirkan sekolah Sekolah Sekolahan 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 Sampai perguruan tinggi Perguruan tinggi Perguruan tinggi Jadi sekolahan Perguruan tinggi Iku putu nih Pondok Pesantren Mangkane kapan Ono Pejabat Kok gak gelem api Karo Pondok Pesantren Mesti kualat Yakin kualat Itu agak Pejabat yang kualat Karo Pondok Pesantren Gak pirang-pirang Gak usah Tak sebut Jendeng Kapolsek Diundang Pondok Kok gak teka Kualat Nah wes Wes Hah Moh Iki cita-cita Niai Lutfi Yang harus dilanjutkan oleh Gus Yaki Dan keluarga Beliau kepingin Mencedak Santri yang Kalo Gus Fakhrur Tadi membahasakan Soalihin Soalihat Kalo dijabarkan Yang komplit lah Baik secara IQ EQ Maupun SQ Intellectual Question Emotional Question Dan Spiritual Question Kau ngerti Mimpin umat Mimpin umat Itu anggel Kiai ulama Itu pemimpin umat Pemimpin masyarakat Dan mimpin umat Mimpin masyarakat Itu gampangan Mimpin santri Mimpin santri Itu gampang Anur 1 12 ribu Berapa santrinya Gus Anur 1 Misalnya santrinya Gampang Mimpin santri Rolasew Kiai Ini Dawa Ngetan 12 ribu Santri Ngetan Kepala Yang ini Ngalor Ngedul Mula Kiyain Pondok Itu Koyok Remot Loh ya Karena di pesantren Itu adalah Departemen Tertinggi Yang ditakuti Semua santri Namanya Departemen Kualat Mimpin santri Itu gampang Santri Rolasew Kiai Ini Koyok Mimpin Eh santri Ngedul Kabe Rolasew Santri Ngedul Situ Gampang Mimpin santri Gampang Tapi Mimpin Masyarakat Angel Jangankan Ribuan Mimpin Bulu Lawang Sepuluh Angel Apa Mana Wanya Pilkada Gus Fahru Ridawo Rek 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 So Pilihan Ini Mele Calon Nomor Ini Sepuluh Diomongi Gus Fahru Sing Pitu Banta Sepuluh Anegus Aku Soalnya Dumb Duman Tengok Kono Kok Mukan Juga Mele Gondol Mumpin Mimpin Masyarakat Mimpin Umat Angel Angel Ang Laki Ayu Mimpin Santri Mimpin Masyarakat Makanya Harus Punya Jiwa Arroi Kudu Dwe Jiwa Among Nek Dalam Tembangi Leri Leri Itu Diungkapkan Dengan Cah Angon Cah Angon Kudu Kudu Nge Mampin Nge Masyarakat Kudu Angon Masyarakat Angon Mengetutkan Ngetutkan Nah Namanya Mengetutkan Ibarat Ibarat Angon Wadus Angon Wadus Yang Ngetutkan Angon Wadus Wadus Manut Gak Manut Diseret Sampai Melet Melet Gulunya Ketek Gak Ngurus Makanya Sampai Milih Pemimpin Niku Pemimpin Sang Angon Nge Lek Pemimpin Belante Ketek Sampai Melet Melet Lek Pemimpin Belante Soalnya Ngemong Masyarakatku Ngetut Senengan Masyarakat Apa Ditud Nanti Disisipkan Nilai Nilai Islam Secara Perlahan Lahan Contoh Sederhana Masyarakat Zaman Dulu Senengan Gending Para Wali Pejuang Agama Menciptakan Gending Yang Disisipi Nilai Nilai Keislaman Terciptalah Gending Kayak Coblek Coblek Gundul Gundul Turi Turi Seluku Seluku Sampai Saya Kisah Duh Apal Diyomong Nih Woy Woy Loh Lek Anak Cik Bekti Nang Wong Tua Diulangi Dungo Rob Bufirli Wali Wali Daya Gak Isok Muni Wali Wali Daya Angen Akhirnya Lek Nyelamati Arek Cili Rob Firli Wali 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 tonton rungok nonduk kali kapan kodok maritiga iudan ngaji lain shakardub Hai la'azi dan gub wala'ing gafar lo kodok ngalah mrena Hai nomor hai 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 о dihemi sama beri usukur ngomorame mengini ngini 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 padaliku zikir tawani ku Allah 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 ngebut Allah gak berjaya nya kalau setuk template ngobengmu rumah noh Hai engkau lah musik Allah Allah musuh diomongi kak yusabihu lillahi mafis samawati wa mafil ord apa saja yang ada di langit dan bumi bertasbih memahasucikan Allah itu diimplementasikan diekspresikan oleh binatang yang namanya bebek bebek itu selalu bertasbih subhanallah 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 kurungu maaf aslin subhanallah 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 gantul yawis Hai warna kok konletikai nikmati syukuro jokalah ambik sapi sapi mari dikai mangan dikai ngombe syukur Alhamdulillah Ayo ngomong apa persis makanya pertama ikhidisek yes ringkas ringkas eh yang kedua punya daya spirit punya nilai kekuatan nilai batinia itu sorry ya kiai kiembien dibanding karo wong pinter-pinter saiki gano apa-apa nih ngapun ten ngapun ten kiai mbien yang mulang dibanding dosen dosen saiki lak muru mahasiswane kalah kiai mbien dosen dosen saiki kiai kiembien kalah nih urusan ngonegu sorry tapi maaf asalnya pengaruhnya dalam membawa perubahan kebaikan kepada murid-muridnya kiai kano apa-apa nih wong pinter-pinter saiki kenapa sepiritnya lemah nabi kiai nih gurgical ji habitual asumlu wahmin alham anum asumlu wahmin 6 asumlu kitab khatam itu didolnya payu ngaji khatam itu kitabnya didolnya payu ini tidak ada yang bisa saya belas santri katakan maknanya katakan nge-say apa orang kia ini mulang kaya pendekar saulin tapi santri ini hebat-hebat ilmunya kok manfaat, kok barokah kadang kia ini sepuh maaf pandangannya udah agak kabur kayak kocomoto kawandil kayak toples kocomotoan the wing kluk kita pewis lawas ada yang belobor sih kita itu jenggileng sampai nyureng nyureng balah nang santri ini waljamalu utawi undu onto dimaknani undu santri ini ada yang dua saksan dielengnya sampai santri ini onto mbah yae nah iyo onto yang dua untu maki yae kan nyomoh kalah jamal ku yontoh yang dua untu leka dua untu jenengnya narkoh maki yae ini udah sampai kalah waljaradu lan lawang walang bayai kok lawang ayo walang walang sing melepu toko lawang walhayatulan alu ulo mbah yae ayo ulo sing gede nesa alu lu ngonuku santri ini kok hebat-hebat ilmu ini manfaat ayo coba mergoy lo daya spirit yang memunculkan al hikmah wal barokah kadang-kadang kiyai ini mulang lo gak faham oh no lo kiyai mulang gak faham kapan ditakoni karo santri ojo kakeyan takon rungok noe barokah barokah padahal dekne gak faham gak isu nerangno alasane barokah sorry ya rahasiamu tak bongkar tapi nyataneo barokah temen bunuh lubu ini kelebihan pondok pesantren nah yang terakhir ya kapan-kapan leh dundang mana yang tak terangno iki weh suwi kok rumah sana ngadek terus juga kesel lah ayo takono bojomu ngadek terus kesel tak gak pesantren itu pusat keilmuan jangan pernah diremehkan sorry sorry saudara-saudaraku orang-orang pinter yang penjendengan gak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren gak pernah mengalami suka dan duka hidup di pesantren sorry jangan pernah meremehkan pondok pesantren oh kadang-kadang ngapunen zaman no jadek dididik dididik bid'ah dididik dididik bid'ah ini gak ada zamannya kanjir nabi bid'ah untumu ya bid'ah untumu ya gak ada zamannya kanjir nabi kok makanya leh coro imam syafi'i bid'ah itu ada tiga ada bid'ah wajibah ya oke bid'ah tapi wajib contoh membukukan Al-Quran bid'ah zaman Rasulullah gak ada Quran dibukukan bid'ah tapi wajibah bangun madrasah dinia madrasah pesantren bid'ah itu zaman kanjir nabi gak onok bangunan model gini-gini tapi wajib mempelajari nahu bid'ah itu zaman kanjir nabi gak onok nahu tapi wajib soalnya tanpa nahu gak bisa memahami Al-Quran dengan bener paham? ada bid'ah sing muharromah bid'ah haram contoh aku ke ahli sholat ya ahli sholat ya ahli sholat tapi lihat mariasa rojok bakdiatal asar kesergepen ini paham? ada bid'ah sing makruh bid'ah sing makruh contoh zaman bangun masjid zaman ukir wapi kapi'en sampai ganggu kekhusuane wong sholat akhirnya gak hilang pengeran nonton ukiran makanya zaman yang ngonol yang gak mau kena sholat jama'ah ini biasa aja jokah kan bordilan saya akan makmum yang nangburimu Allah adjib bergabir walhamdulillah siapa ini bordilannya nanti saya itu tukun ini mesti online ini mesti online Allah liman hamidah nonton di instagram mesti di ini sholat gak pakaian macam-macam tulisan itu yang makruh ada 6-6 soalnya aku tahu ini untuk ngarepku yang ada 6 sholat kawasan tulisannya yang mojo ini gendeng yang mojo itu aku itu tak jongkrok coba lah pondok pesantren ini pusatnya keilmuan makanya santri kita ngonong tapi ditest IQ ditest kecerdasan gak kira kalah itu kalah kulino dilatih ini maful mutlak dahal dilatih kulino ngapal kulino diasah otaknya ojo-ojo ciliati samian santri-santri kapan-kapan reakudi undang mana tak terang kapan-kapan wes jam 11 kok suangkingan suhanallah saya kenal baik dengan beliau Allah ya raham ya lutfi abdul haddi terus ini gus zaki terus ini perjuangan ini kuat hebat nurul ihsan al-murtado makin jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.